Terus dengerin kayak ada lonceng-lonceng gitu, padahal bener-bener cuma berdua Terus gue, yaudah deh jalan-jalan Tapi pas gue jalan, di belakang tuh gak ada yang lari gitu Suara lonceng, kali kedua, masih menanyai juga tuh yang kayak gitu Tapi cuman ngeliatin doang, setiap gue mau tidur sampe pagi tuh gue gak bisa gerak Jadi kayak ketindihan ya? Kerap-repan Kerap-repan tapi ngeliat ini Biasanya kan orang kerap-repan tuh ada yang ngeliat, ada yang gak Ini pas dibawa kolom pinter, ternyata kemana yang suka, prajurit Prajurit, gue bilang gue bingung kan, kayak prajurit ke apa Tapi dia udah lama di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa Balik lagi sama gue Gilang, dan udah lama banget gue gak nemenin kalian Di ngobrol.com kali ini Dan kembali gue di sini, nemenin kalian Alhamdulillah gue dapet momen nih pulang kerja Dan kebetulan nih gue punya temen kerja yang sehobi lah sama gue Di sini ada Nisa namanya Nis Gue seneng sih dia mau cerita Tadinya dia gak mau pada Agak kayak gue ngerasa cerita gue kurang banyak kayak Tapi semua orang tuh punya versi masing-masing Iya sih Cerita gak berserem, tapi Sebenernya serem itu dimana cara orang kering ceritanya Bener sih Nah ini sekali ini, lo mau cerita apa? Jadi itu gue pernah di gunung gede Ketemu nenek Sama orang Bukan orang sih Soalnya buluan tinggi gede gitu Oh Oke segitu dulu Nanti lanjutin Nah pokoknya jangan lupa Buat temen-temen Subscribe dan komentar Mogul.com Dan share video ini ke temen-temen kalian Langsung aja Sebelum gue mulai Saksikan yang berikutin Nis Tengah Abang Tengah an Tengah R mimic Sub indo by broth3rmax 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 Jangan datang ke sebelah sana Karena tau gak sih di pos 5 kan yang udah jalan datar Agak simpang kesana Disana ada kayak Mati dok Tempat tapi kan gak otenya se... Gaya gitu kan Gue tuh gak tau jadi gue gak pernah baca-baca gitu 3 kali gue udah ikutnya gue gak pernah baca-baca Gue gak tau Yaudah akhirnya gue Yaudah gue ikutin aja lah ya kan Pas gue nyampe atas Gue masih berdua doang temen-temen gue di mau buka oten Jadi gue temen-temen kabut Kabut Gak ketenteng sekali Gue bingung mau buka tenda gimana Gue udah... ini hujan keadaannya Gue gak bawa... Ya gak bawa orang ikut Jas hujan lah ya Gak bawa jas hujan Terus kayak Gimana gue udah kedinginan banget kan Berdua doang Gue buka tenda gimana gitu kan Akhirnya Gue minta tolong orang Dan Gue gak tau sih itu beneran orang atau enggak Yaudah dia berbantuin Tapi dia bilang Orang gak? Terus kayak Itu kan Bukan pas lagi di perkembangan gitu ya Jadi kayak masih jalan Harusnya kan jalan jauh Baru ada tenda-tenda banyak Nah gue tuh gak tau Karena udah kabut banget Jadi yaudah gue buka tenda dimana aja Gue sampe batu gedein gue kesandung Itu se... Sampai gawatannya Nggak Senter aja gak tembus gitu Eh udah kan Akhirnya gue buka tenda Mudah-mudah tidur, 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 tidur Laginya Gue seperti biasa lah Aktifitas masak segala macem Terus Malamnya itu yang ceweknya Gue sama temen gue tuh kayak udah ulang hipo gitu loh Kayak Akhirnya gue udah kedinginan banget Gue gak tau ngapa-ngapain Gue gak ngerti itu cowok-cowoknya ngapain Tapi teriak-teriakan Nanti gak sih Kayak mungkin Gue gak ngerti itu apa Yaudah tuh akhirnya Gue biarin aja Akhirnya gue Di dalam tenda berdua sama temen-cewek gue Kadang-kadang dipisahnya cewek cowok gitu Yaudah Akhirnya Gue tidur Tidur sampe pagi Itu gue masih dimakan ya setau gue Gue gak makan lagi Karena gue udah kedinginan Udah gak kuat Yaudah kan Akhirnya Gue buru banget sama semuanya Udah gue tidur gitu Sama temen-cewek gue yang satu Udah Pagi lah pagi Mereka pada summit nih Tinggal gue sendiri Di Tender Karena Gue udah pernah summit gitu loh Jadi yaudah gue masak-masak aja disitu Akhirnya gue masakin Foto-foto Terus gue foto di batu gede Batu yang gede banget gitu Ya gitu Gue foto di batu gede Terus gue Foto di Adelris yang lagi mekar tuh saat itu Bagus Terus Masak-masak Buka Buka terpau Masak-masak banyak lah disitu Terus Mereka minum lagi Minum lagi Terus yang kayak gue liatin aja Gue gak ikutan Kayak Aduh apa sini Kayak gini Gue kan liatnya pengen sehat gitu Yaudah lah gue liatin aja Gue liatin Terus Gue cuman cuan berdoa aja Jangan sampai kenapa-napa ya kan Karena menurut gue Agak Agak risikan sih yang kayak gitu-gitu kan Menurut gue kalo misalnya Hal negatif di Bukul Gunung tuh Kurang 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 lah gitu ya kan Terus udah tuh akhirnya Gue diemin sampai jam Kayaknya jam 12 dia baru Kan dia samit dulu Terus turun jam 10 Jam 10 itu Baru dia makan Gue masak Mereka makan gitu kan Udah makan Terus dia minum-minum lagi tuh Sampai jam 3 gue baru turun Sampai jam 3 gue baru turun Tapi gue turun duluan Kenapa Kenapa Berdua Karena gue Gue gak bisa jalan Gue harus lari Gitu Mereka pengen santai mungkin ya Gue berdua sama namanya Ada Ini seperti mana ya Jangan ya Jangan ya Ada cowok temen gue ini Tapi dia udah senior lah Akhirnya gue lari yang berdua Tapi gue jatuh jalan juga tuh Belinding-belindingan Yaudah tuh Akhirnya Nyampe bawah itu Gue tuh kayak matrip gitu loh Matrip Gak kenapa nyampe bawah itu Yaudah Terus Temen-temen gue tuh Pada cerita Tau gak sih Tadi gue disasarin Itu udah jam 8 Makanya lama gue disasarin Sumpah Dia bilang gitu Gue tuh sumpah di pos 2 Pos 2 tuh Ngeliat kakek-kakek Tapi cepet banget Cuman bawa Kair tongkat gitu Tapi gue pake baju Gitu kan Udah gue sumpah tapi dia banyak Gitu Jadi mereka tuh bener-bener Berlabanan kayaknya nih Yang Yang Cewek Lebih belakang lagi Nah Terus yang kayak Dia Kayak nyapa Si Si kakek-kakek tuh Ngeliat kakek Terus Terus ceweknya tuh Lagi-lagi turun Tapi turunnya tuh malah jadi ke ladang-ladang gitu Katanya Padahal Dia ngerasa itu bener gitu Terus dia malah diputur-puturin disitu Beneran Itu sampe jam 8 Gue nungguin kan Kayak gue mau pulang Besok sekolah Eh Besok kuliah ya Besok kuliah Kok Gak Gak turun-turun ya orang Ternyata cerita-cerita lah di bawah Sumpah tadi gue gak ada kakek Tapi gue ajar tuh jauh banget Gak ada gitu Gak ada Gak mungkin lah Gak mungkin lah Udah 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 sampe situ ceritanya Temen cewek gue tuh cerita lagi Di atas Sumpah gue ada Gue denger orang manis Berisik banget juga lagi Dia bilang gitu kan Itu Dia turun lebih lama lagi Jam 9 Balik-balik Dan dia berdua di belakang Cewek cowok Cewek cowok Kayak Apa sih kok ini jadi aneh-aneh Gue bilang gitu Terus gue bilang ganti Lu sih pada boyang macem-macem Gue bilang gitu kan Ya lu sih bisa salah-salahan lagi Ya udah Udah Istighfar gue bilang gitu kan Lagi lu Parah banget sih Itu cuci kaki-cuci kaki Gue bilang gitu kan Soalnya takutnya Kalo orang jaman dulu kan bilang Cuci kaki biar Ya udah diikutin gitu ya kan Ya udah Minum Apa sih Beli Teh anget Di Ibu Yang jualan di Simak situ Teh anget Jam Terus gue pulang ke rumah Nah Mesti di barun nih anjir Gue pulang dari rumah Dari Di rumah tuh udah gue Panas badan gue Badan gue panas seminggu Sakit Sakit Sawan gitu Setiap gue tidur Bukan setiap gue tidur malah Gue gak Rasanya gak tidur gue Soalnya gue Tahu itu kasur gue Itu kasur gue Tapi depannya Nenek Ngerti gak Ngerti gak sih Gue tau bukan ane-nene Sampai sekarang gue Ingat anjir pake Kain Tapi ya Gue bukafan Serem banget sumpah Gue yang kayak Jis gue pengen diapain Gue bayangin Sumpah Yang kayak bener-bener Gue kavan Terus yang kayak ngelajin gue gitu loh Udah cuman diem lo Ya Tapi Oh ya Terus yang itu Udah Udah Gue gak cerita kan Masih kayak Gue sakit Hari kedua Masih nenek juga Tapi cuman ngeliatin doang Setiap gue mau tidur Sampai pagi Gue gak bisa gerak Jadi kayak Ketindihannya Kerap-repan Tapi ngeliat ini Biasanya orang kerap-repan tuh Ada yang ngeliat Ada yang gak Ini bener-bener gue ngeliat Depan mata gue Gitu Terus Hari ketiga Hari keempat baru Hari keempat gue ketemu Si yang gue rasa itu Sosoknya Ngejar-ngejar gue Di posempat Yang kiri gede Banyak bulu Itu beneran sih Itu serem banget Itu kakinya Gue ngeliat Kaki Gue kalo misalnya Gue ngerasa Gue kalo ngeliat kaki itu Enggak keliatan Gak kayak Dia ikutan tiduran Depan mata gue Begini Itu beneran Tidur samping gue Ngerti gak sih Kayak gue dipeluk Di Apa sih Sampai gak bisa nafes Gitu loh Gue langsung kayak Astaga bro gue takut banget Gak bisa bangun Gak bisa apa Nanti gak sih Ya gue udah ketakutan banget Itu bener-bener gue yang buru Hitem banget Gue takut banget Gue langsung kayak Aduh gue kenapa Gitu kan Terus salah ya Mau gimana Kok pun gue ngapa-ngapain Kenapa temen-temen gue gak Digituin Terus gue mikir Oh iya ya ya Yang pernah ngerti Cuma gue doang Kayak Gue salah nih Harusnya Gue lebih tegas mungkin Terus hari keempat Kayak gitu Hari kelima Sama Ketemu Menurut gue itu Genderwo ya Menurut gue Soalnya itu buluan sebenernya Gini gak sih Banget Sumpah Gede banget Gak keliatan Badannya gue liat bulunya Tapi gue ngelain mukanya Kertinya sih Ih sumpah serem banget sih Bener-bener Muka Ada Gue tuh bisa menggambarkan Kayak Gitu kayak tangan Pihak kaki Tapi itu gede banget Tapi Gak kayak orang Buluan semua gitu Bener-bener Buluan Terus Terus Kayak Akhirnya gue ceritalah Sama Ayah gue kan Kayaknya aku Kenapa-kenapa Soalnya Panasnya Gak bener-bener dibanti Seminggu gue pikir Kan gue tipis ya Kamu Kenapa Kamu ngapain disana Temen-temen aku Ada bawa Bawa Anggulian Kamu sudah dimana-bawain Gak Ayah udah bilang Kalo misalnya Kegungnya Gak boleh gini-gini Gini-gini Akhirnya Dia dibawa ke orang pinter Pas Dibawa ke orang pinter Ternyata Gue gak tau Ini bener atau gak Orang pinternya Dia bilang Kamu ada yang suka Ada yang suka Gue gak ngerasa ada yang suka Kau malah kayaknya Gimana sama gue gitu kan Kamu ada yang suka Prajurit Prajurit Gue bilang Gue bingung kan Kayak prajurit apa Tapi dia udah lama Dia bilang Gue gak tau Berlama ismi gue atau Enggak Gue gak tau Atau gue nunggu dulu sebelumnya Gue gak tau Dia bilang Dia udah gak bisa ngelapasin itu Di diri gue Jadi Katanya ya Katanya Si prajurit ini dulu tuh punya 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 pasangan Tapi dia meninggal Tinggal Bunda Terus si pasangan itu Ditinggalin gitu aja Nah si pasangannya ini Si prajuritnya ini Itu cinta mati sama pasangannya Dan Mirip sama gue Sifatnya dan segala mati itu Mirip sama gue Jadinya Dia gak bisa lepas dari gue Tapi kalo kata Si orang pinter ini Dia bilang Kamu jangan mikirin Jangan mikirin itu Kalo kamu mikirin Dia makin deket Kamu malah makin susah Suka sama orang Kamu malah bisa dikabirin sama dia Dia bilang gitu Kamu zikir aja Kamu sholat yang benar Kayak gitu-gitu Buat menghalau semuanya Gitu sih Sampai sekarang Belum lepasin sih Yang si prajurit itu sih Katanya Gue Gue sih emang gak mikirin sih Cuma Ya udah lah Dan sampai sekarang gue takut Gede Gara-gara itu Belum balik lagi? Belum Dari 2 tahun ke belakangan Berarti belum Gue gak mau sih Tapi kalo dia ngajak mau Enggak 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 Gue udah takut balik sih Tangan Terus Ada gak efek Ketika Mereka Menurut mereka Masih nyempel nih Efek-efek gue tuh Dari belakangan ini Sebenernya Ada sih Kalo misalnya diklaas lebih lanjutnya Lebih ke apa? Entah harus sakit Enggak Enggak Bener kalo kata orangnya Gue gak bakal bisa lama sama cowok Bener loh Bener deh itu bener Gue gak bakal bisa lama sama cowok Oh sesuai dengan cerita Curhatan dia ke gue Hehehe Betul kan 30 bulet tuh cabut-cabut gitu loh Gue gak tau antara Nih gue tuh berpikir Antara gue nya yang Posesi? Enggak Maksudnya Enggak juga Maksudnya gue yang sifatnya negatif Terbawa karena Si Si makhluk ini Ini Atau emang cowoknya yang Gitu ya kan Tapi Masa sebanyak itu Iya gak sih? Iya harusnya kalo berkarya-karya bukan sebuah betul-betulnya Iya Enggak mungkin kebetulan sih kalo gitu Iya Agar lebih Iya bener juga sih ya Iya kan Iya Dan itu maksudnya bukan Satu, dua, tiga, empat, lima Enggak lebih Soalnya Dari Jadi cowok lu banyak juga nih Kan dibilang gitu Cabut-cabut Cabut Gue hilang dikelu Sumpah beneran Sampai gue tuh Dulu tuh Gak boleh tuh sama cowok gue Gara-gara Takutnya saat gue putus Gue gak suka lagi sama cowok Astaga Gila gak sih Tapi ada lu cerita-cerita kayak gitu Sumpah Iya iya ada Ada yang gue pernah tau Ada yang Makanya kan gue kan kalo Gue udah dapet Apa Pernah baca Pernah denger gitu Ada beberapa orang yang naik gunung nih Terus dia disukain sama orang kesana nih Diambil jiwa raganya Gitu Terus Kadang ada yang dikurangi Kadang ada yang enggak Tapi kebaikan sih enggak Iya Gue sering denger juga Iya mungkin pernah Mungkin pernah itulah Pernah nonton bro Cerita-cerita kayak Kayak Dibawa ke alarm lain Ada dua faktor sebenernya Kalo menurut gue ya Dari Human error Dari Dianya sendiri Kesalahan nih Maksudnya gak kesalahan Atau pemerintahnya pengen mereka ada disana gitu Iya Iya sih Dan menurut gue Hal-hal yang kayak gitu Mungkin bisa Dijaga kalo misalnya Si Manusianya itu Berbantungan gitu Iya memang Kalo Semenjak Misalnya Ada yang Belum gue tau nih Tapi tiba-tiba nih Ketika Jawa tadi ceritanya Ya itu Si Apa Dia itu pasti cerita sampe sekarang Tau gak sih Setiap gue tau Gue tau Gue tuh udah gak mau ke gede lagi Soalnya gue diber-beri sasarin Kayak Gue gak bakal bawa anggur atau minuman yang lain kesana Atau barang-barang yang haram ya Konteksnya Kayak Soalnya gue udah pernah nih Gitu loh Untung gak ilang loh Untung gue bilang Lu tuh emang bener-bener Itu tuh gue takutan sendiri Tapi gara-gara Itu banyak banget loh Yang gue bawa maksudnya Dan Basecamp yang pertama dari Jakarta itu dari rumah gue Gue takut dong orang tua yang pernah nanyain Atau gimana Dia sendiri sih Pada gimana Ya kan Itu Itu sih Yang gue pegang prinsip itu Naik gunung tuh Untuk sehat Udah Kalo lu bisa Mau minum-minum ya lu pasti bisa Jakarta segala macam Gak usah lagi gitu-gitu Gimana ya Ya emang sebenernya Bingung juga sih Kayak Apa sih Kita udah gak setahun nih Cuman kadang-kadang kita gak bisa selama-selama ya kan Iya Gitu Gue gak tau kalo mereka bawa gitu ya kan Tapi kenanya tetep ke gue itu sih Yang gue bete Tapi biasanya kayak gitu ya Kalo di gunung ya biasanya Setelah pengalaman gue nih Tapi gue gak mau bawa-bawa orang lah Kalo misalkan Gue misalkan Ngapain kesalahannya Entah gue Mabok Bawa minuman Bawa bener-bener telarang gitu Pasti temen-temen gue tuh gitu-temen Buah-buahan Misal gitu Itu Sebenernya banyak sih Kalo jadinya tiba-tiba Cuman itu Yang paling parah tuh itu Karena gue Sakit seminggu ajar Gue gak pernah kayak gitu So gue Kalo ada pengalaman yang gue ceritain Itu ada Cerita mesum nih Ada Mesum di gunung Itu temen gue yang mesum Oke Dan gue yang kena Temen-temen gue Gimana tuh? Jadi Misalkan abis mesumi Yang gue aneh Ibu-ibu warung itu Memingat sama gue Padahal Ibu-ibu warung tuh Baru ketemu gue Sekali Mas Jagain yang pacaran Nah Kenalah juga engga Maksud gue kan Kalo gak bisa pilih gitu Maksud gue kan Gue harus was-was nih Iya ya kenapa sih Sekarang langsung kan dia Wah nih Kayak orang-orang biasa nih Terus kayak Sama Orang yang minum Gue pernah sasariin 2 jam Ada yang bawa Ketituan Terus Kayak Apa ya Aneh aja gitu Jadi kayak banyak yang aneh Kayak jalurnya Entah ketutup Padahal udah jalur disitu Iya kan? Iya Iya Bener sih Terus pas di gudung selamat Temen gue nemu batu Gue nyeser 4 jam Asli Asli Itu Tapi emang bener anjir Apa Kalo Orang yang lain yang Lakuin salahannya Pasti Bukan dia Biasanya kayak gitu ya Aneh banget Aneh banget Pasti gue tuh Udah menjaga loh Gue kan Gue diajarin sama gue tuh Kalo Setiap Baru masuk kos aku Baru pintunya Gue kayak Assalamualaikum Mungu disana Biar disambut baik Gitu kan Nah mereka mungkin gak aware Sama gitu Gitu-gitu Kayak Aduh kalo misalnya Naik gunung Please belajar dulu deh Agak takut Gue tuh Gue takut gue yang kena Bukan gimana Jadi gue bawa orang loh Gitu Itu yang takut sih Gue yang agak kurang suka tuh Banyak orang yang meremehkan gunung gede sih Biar gue Iya bener sih Karena ya mungkin ya Dari Jakarta Memang gunung gede terdeket gitu Yang mereka kalo penggula bisa kesana Sebenernya gunung gede tuh menurut gue serem Dari jalur mana aja deh Dari Putri Dari Salah Bintana Dari Bodas gitu Menurut gue sama aja Mereka punya cerita yang masing-masing ya Iya bener Cuman emang Apa ya Gue nurut gue serem Jadi dingin banget Terus juga Ya urutnya ada aja Gue tinggal kelinek gunung gede tuh Gak pernah ada cerita horor Sebenernya Cuman terakhir itu Ya itu Karena Pas awal gue waktu itu Sis pala Sis pala kadang nape nape banget ya Jadi ya Gak nape nape Biasa aja Yang kedua Gue cuman berempat Dan itu Ya temen-temen emang Komunitas gue gitu Jadi mereka Aware juga lah sama Satu visi-misi lah sama gue Jadi udah biasa aja Terus ketiga ini Udah Gue bawa Anak mana gitu Misalnya kayak Ya dia mau naik gunung nih Kalau lu kan pernah naik gunung Oh yaudah gapapa Gitu kan Gue karena pengen juga Terus bawa Aduh Ini Gak boleh atas nih orangnya Gue udah gak mau naik lapis sama mereka-mereka Lu gak mau naik ke mereka Atau gak mau naik gunung gede nih Sama mereka dan naik gunung Mereka kayak Aduh gue Takut Gue bener-bener takut Gue gak mau lagi sih Neliat Neliat Malu-malu seperti itu lagi Iya sih Emang Itu sih Ini sih Kayak Ada Apa ya Parno ya Parno Soalnya baru 2 tahun yang lalu lagi Gue ngasih nyamu Bentuknya seperti apa itu Gue ngasih tau Karena gue setahun itu Yang gue serem sih Kalau lu kesana ya Nah jadi kayak gue nih Misalkan punya Apa Ada pengalaman Bunga selamat misalnya Di Pendarian selamat Terus Gue balik lagi Dengan jalur yang sama Pasti gue inget tuh Kejadian yang pertama tuh Apalagi lu nih Kayak udah dipingetin Lu ada yang ngikutin Terjadi di sana Gue gak ngerti sih Kalau lu balik Gak mungkin sih Itu cuma ketakutan aja Ya gimana Kita juga punya Tuhan Maksudnya Apa ya Lebih Menghindari sih Iya Takut kan sih Gue sih Udah sih jangan kesana lagi Walaupun gue cinta Matso gue dia Maksudnya Tempat paling deket Udah gitu Menurut gue Disurkan nya tuh Tempat yang paling enak sih Udah sih Kayak Enak Menurut gue udah enak aja Yang dari Jakarta deket banget Padahal Udah bolak balik Dengan jalur yang sama Tapi gak bosan Gede tuh Emang Dan tetep aja Bikin capek ya Iya Bikin capek juga iya Membolak balik kembali juga Tetep aja Jalur Apa namanya Jalur 3, 4 Post 34 Itu bener-bener hancur Cuman aja Kita balik lagi ya Kenapa ya Gak tau Gue sih mau balik Tapi gak mau kebun gue Gunung mana yang Pengen balik ya Hmm Sekarang tau sih Gue pengen banget Cuman belum ada Gue belum bisa Tantemali dan segala macam Gue belum menjago lah Gue pengen menjago dulu ke sana Banyak sih sebenernya Apa Gue ngerti lah Itu harus teknis dasar ya Tapi sebenernya Rambut banyak Ekspedisi Yang pertama tuh Lu bisa terbaik bersih Lu juga bisa nyewa Tourgate Stowers Sekarang harus pakai Tourgate Stowers Karena mereka Nyiapin tali Terus juga Nemenin kelihatan Karena kan Raung kan Apa ya Gue nanti ingin lain Karena puncaknya itu Harus Pakai tali Meskipun katanya Ada yang bilang Bisa Gimana kan terlalu beresiko Iya Agak takut sih ya Gue sih mendingan Meluang gue Tapi gue Nyawa mu masih ada Iya Karena kan di gunung Mau gedean Iya kan Tujuan utama pulang Itu sih Cuman ya gue juga Tapi Ehm Dari dulu Ehm Apa Pelajaran apa yang bisa diambil Dari Pendakini dulu Oke Bajaran Kalo di bilang Bajaran Ehm Pertama Karena gue tuh Nggak baca-baca Nggak baca-baca Artikel dulu tuh Artikel Biasanya tuh gue kalo Naik gunung-gunung lain Gue tuh nggak ngeremehin Terus kayak Gue gede sih remehnya nih Yang kayak Yaudah lah deket Nggak kenapa-kenapa Kemarin-kenapa juga gue aware aja Gak kenapa juga ya Ternyata Ada pos-pos Dimana gue nggak boleh berhenti lama-lama Iya Gue kayak Oke besok-besok gue harus lebih aware Harus lebih baca-baca Apa yang nggak boleh Apa yang boleh Gitu kan Terus sama Jangan bawa-bawa Benda yang haram Itu sih Udah Coba Terus lain tuh Kalo Apa Seperti lo mau ngasih Base quotes Buat pendaki-pendaki Jangan bukayaan sih Jangan bukayaan ya Jangan bukayaan ya Males orang-orang kayak gitu Menurut gue bukayaan sih Menurut gue serang-serang banyak yang bukayaan Orang lain Banyak Banyak Menurut gue banyak Nggak tau Teknik kesannya Nggak tau Bunuh tempat apa Buang sama sebarangan Iya Terus tujuh sih Soalnya Apa Terserah Halu padu itu Mulai gunung Terserah gitu kan Itu kan akak kalian Cuman Sebisa mungkin Jangan sampai kosong banget Ya takutnya Takutnya Ada hal-hal yang tidak Tinggi yang terjadi Lo nggak bisa Survivalnya Nggak bisa Gimana jaga diri lo lah Kan banyak Takutnya Takutnya Ya Disasarin ya temen-temen gue Nggak bisa baca komas Atau segala macem Atau sampai malem Lo nggak bisa bikin api Agak susah sih ya Begitu Iya Tapi emang biasanya kalo Apa Orang-orang yang Itu tuh harus punya Teknik dasarnya kali ya Teknik dasar lah minimal gitu Yang hampir kosong banget Soalnya Pernah gue di sumi Jadi gue nyasar nih Emang klaten banget nih Jadi kan gue harus di sekala sama Belok Jadi kita Beda Salah belok nih Jadi gue turun duluan Berdua nih Sama temen gue yang baru Mangeh naik pertama kali Jadi pas kita di watu kotak Itu klaten Tidak Oke Gue turun gue harusnya ke kanan Tapi gue ke kiri Dan gue turun udah setengah jam Tidak Turun setengah jam dengan ngetrack itu Menurut gue udah jauh banget gitu Tapi masih ke luatan dana ya? Udah nggak ada Pas gue ngetrack itu Kan masih ke luatan dana Jadi gue Ah kayaknya Masih gitu loh Kayak masih penasaran Cuma pas gue Lama-lama Ah nggak ada salah Gue Air kita balik Disitu Nggak lama hujan Dan itu gue mau ngondri Dan temen gue nangis 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 Karena stok makanan ada di tenda Oh lu mau samit ya? Nggak Abis turun dari puncak Oh iya Abis samit Abis turun dari puncak Terus Udah gue bilang Gue karena udah apa ya Biasa aja Bukannya gue juga nggak punya rasa takut ya Cuma Takut gue tuh jangan sampe Nguasain gue gitu Udah gue tenang aja Udah tenang aja cuy Slow aja jalan aja Pelan-pelan Berinis tuh gitu Akhirnya pas nyampe Yang gue lucu nyampe Titik balik Dimana Tengah-tengahnya tuh Yang kita bisa ke tangan gitu Sudut syukur deh aja gue ketawa Lupa banget aja Tapi iya Tapi iya Gue pernah rasain juga Ya Allah Alhamdulillah Gila Gue jadi Nyasa gitu Cuma kalo bisa dilaksin Bener-bener sudah nyasa Emang iya Nah ada lagi guys Yang mau lo sampein ke temen-temen Nah cukup Segitu aja sepengalaman gue Kurang seru sih ya kayaknya Sebenernya Digonungnya lumayan Cuma tes pulangnya itu nih Sebenernya gue Iya sih Gila sih Cuma Nenek-nenek itu Sempet datang lagi disini sih Engga Karena udah gak orang bintar itu Iya Gue yang bisa ngebayangin dulu sih Ya ditidur nih ada nenek-nenek Main-neng-neng kapan gitu kan Itu serem sih Bener-bener cuman diem Melihat tenutang ke ekspresi Dan itu sampe pagi Wah salahnya Lu gak bisa Kan biasanya kalo Terep-terepan gue dulu sering banget Terep-terepan Yaudah Gue bisa bangun dengan Baca-bacaan Ini gak bisa bangun sampe pagi Itu Selama berhari-hari itu Selama seminggu Kurang-kurang seminggu Pas tujuh hari Gila sih Ya udah pokoknya Saya Janis udah mau cerita Di tempat gue Pokoknya temen-temen jangan lupa Like, comment, subscribe juga Terus buat ngebrot.com Dan Lu mau IG lu mau gue chat dulu enggak? Boleh Follow ya Kalau mau follow Instagram langsung aja di Apa? Instagram lu apa? At AnissaNRMZH Ya sebetul lu Ini kan Dia punya pacar nih Mungkin lu ada yang menemuin dia Setelah diputus juga kan Dengan cerita yang tadi Bisa jadi gak? Gak ada yang tau Namanya jodoh Gak ada yang tau kan Oke Pokoknya gue dulu Kali ini Thank you banget Ini sekalian lagi Dan Ya pokoknya Support terus Ngobrol.com Terima kasih buat kalian yang masih Selalu Support Ngobrol.com Sampai sekarang Dan semoga Apa yang Udah kalian berikan Balas lah Oleh Allah Subhanallah Sekian aja mungkin video dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Ngobrol.com Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax